Oke jadi keselamatan, harus selamat dan makmul. Oke, kenapa mau diganti sama Teguh Karya? Karena dia gelisah, mat sebentar kamu populer, kamu kan jadi bintang film terkenal. Ya, ya. Mana ada bintang film namanya Selamat Raja? Itu nama Lura, itu nama Camat gitu. Jadi ya maaf kalau saya tiba-tiba anak Z bilang, oh ini om kolot ya. Gen Z, anak gen Z gitu kok ya. Iya gen Z, aduh gitu-gitu dipikirin ngapa sih kan gitu kan. Iya, iya, iya. Dia ngomong, plop, 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 waduh oh tau, saya bapak kolot, kamu bung nyolot. Bercanda ini tuh gak tahan saya gitu ya. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Yuk kita mulai, balik lagi nih omnya. Selamat Raharjo. Selamat itu ternyata. Selamat ya. Selamat, keselamatan. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Raharjo artinya? Prosperity. Prosperity, kemakmuran. Kemakmuran. Gitu. Oke jadi keselamat. Harus selamat dan makmul. Makmul. Oke. Kenapa mau diganti sama Teguh Karya? Nah itulah, saya benci juga sama Teguh Karya. Gak ngerti mau ganti-ganti lagi. Jadi rupanya begini. Selamat itu artinya ya selamat. Raharjo artinya prosperity, kemakmuran. Cuma karena kamu cucu tertua saya selamat. Dari pihak bapak dan pihak mama. Kamu ada cucu kami yang tertua dan kami ingin. Kamu jadi laki-laki yang sejati. Maksudnya apa Teguh? Ya maksudnya satunya kata dan perbuatan. Apalagi Teguh. Ya satu kata dan perbuatan. Nanti akhirnya kamu akan mengerti. Tau. Karena kamu cucu kami yang tertua. Kamu harus berani ambil risiko. Sebagai satria. Wow. Apa itu maksudnya? Jangan cuma cari selamat. Untuk mencapai gerah harjaan. Wah terus gak ngerti lah. Terus aku juga gak ngerti waktu itu. Tetapi satu hari. Andai kata aku dengar. Kamu melakukan hal-hal yang memalukan keluarga. Memalukan masyarakat. Namamu akan aku ganti. Bukan selamat raharjo. Apa mbak? Harjo rah selamat. Harjo yang tidak selamat. Nah itu maknanya jelas dong. Tapi Teguh Karya mau ganti nama saya. Karena dia gelisah. Mbak sebentar nanti kamu populer. Kamu kan jadi bintang film terkenal. Ya. Mana ada bintang film namanya Selamat Raharjo. Itu nama Lura. Itu nama Camat. Itu. Selamat Raharjo itu pasti tua tua. Pake seragam. Itu ya seragam pegawai. Palura. Iya Palura gitu kan. Aduh aku sedih juga ya. Apa betul itu? Eh ternyata Teguh Karya betul. Pemain yang lawan mainku namanya Christine Hakim. Anak metropolis Jakarta. Wah. Aku gak mengira ada perempuan. Begitu. Energic dan begitu. Beda sama anak Jogja kan. Ya. Jik. Kalem. Kalem. Monggo. Boten kan. Iya. Christine luar biasa. Selamat. Kata Teguh Karya. Jemput Christine. Buat apa apa Teguh? Ajari apa? Cerita kepada dia apapun yang kau bisa cerita. Buat apa? Ini namanya pendekatan. Oke. Jemput Christine. Di rumah Christine. Kakaknya udah tolak pinggang begini. Apa ya? Mau apa ya? Ya gue mau jemput Christine. Bentar bentar lagi. Udah mandi tapi. Bentar lagi. Tapi bilang ya. Sama sutradara siapa itu namanya itu? Teguh Karya. Wah. Nah bilang sama dia ya. Adik gue ini umurnya 17. Nah yang ke-18. Dia tuh anak muda. Anak kecil. Ngapain dipasangin sama kakek-kakek? Waduh. Kakek-kakek yang mana? Emang lu udah baca ceritanya? Udah. Di koran. Siapa ya? Itu selamat lari itu tua pasti. Itu. Udah tua. Pasti gitu. Aku diem aja. Aku di depan dia kan. Eh Christine keluar. Yuk. Oke. Dia nama lu ya. Biasa. Abang kan gitu. Iya. Ayuh mas. Nama lu siapa ya? Kata abangnya Christine kan. Selamat rajin. Oh. Eluk. Kenapa emang? Nama lu tua banget. Pecah sih itu. Jadi teguh kan ya bener kan? Bener. Nah cuman beda alasan. Iya. Alasannya beda. Tapi inilah yang menarik. Ternyata kita tuh punya dimensi ya. Hidup itu menarik sekali gitu. Bahwa orang tuh boleh memiliki hak dan berhak untuk menilai kita. Iya. Nah jadi buat saya pengertian mengganti nama itu. Boleh aja siapapun boleh. Nah jadi kelihatannya katanya. Waduh. Mas Lama Paten banget nih. Kenapa ya? Kalau main film gak kayak acting. Iya. Kayak biasa-biasa aja gitu ya. Kenapa emang? Gak tau deh seperti kamu bilang tadi. Nah jadi rupanya. Yesus mesti pake kuning. Iya. Mangga gak bisa diambil kalau bukan milikmu. Wow. Kamu adalah diger penggali. Iya. Biarkan adikmu, partner hidupmu. Iya. Menjadi spreadernya. Iya. Sekolah kamu di katolik. Walaupun cuman satu tahun ya. Di strada. Iya. Itu pengantar saya. Wow. Bahwa gak ada agama yang celek. Gak ada. Nah jadi melihat yang semacam itu. Oh ini sebabnya aku harus belajar di sekolah katolik. Salah Maria bukan main bagusnya kata-katanya. Betul. Tuhan juga menarik sekali di Islam itu. Sebelum mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan memberi peringatan. A'udzubillah ibn as syaitan irajim. Tuhan lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau orang itu jadi koruptor. Orang itu jadi maling atau jadi copet atau jadi pejahat. Lupa baca bahwa setan itu ada di mana-mana. Iya. Jadi buat saya ya orang Jawa menyebutnya ya harus eling dan waspadai. Lihat bagaimana sebetulnya bukan perbedaan. Tetapi memaknainya berbeda-bedaan. Tetapi yang paling saya menarik seluruh agama modalnya kasih. Wow. Iya. Jadi buat saya. Iya. Yang jelek tuh kita. Yang jelek tuh kita. Agama sih bagus. Iya kan. Iya, 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 iya. Jadi buat saya untuk apa diperdebatkan itu. Pastinya. Itu keiman dan itu hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana soal hubungan Om Selamat sendiri dengan Tuhan? Tuhan itu juga saya gak ngerti nih. Gak capek-capek dia. Matahari timbulin. Malam itu dia kerek lagi. Turunin lagi ke bawah. Naikin bulan. Aku ini orang bikin film kan. Iya. Bikin Fajar minta ampun. Lima hari baru kita biksa bikin adegan Fajar. Betul. Karena Fajar itu umurnya cuma dua menit. Iya. Iya. Luar biasa. Iya. Ini apalagi kalau ketika saya mendengar wayang ya. Saya mulai bisa berbahasa Jawa yang halus. Dia cabut. Sebuah gunung. Ada lakon. Bagaimana lakon harus dilakon. Pada awalnya. Hanya. Lepar. Lepar. Gelap. Suruh bingsang yang ngarko kemantos yang dalu. Wih. Luar biasa. Begitu matahari. Tenggelam. Iya. Purnama muncul. Saat juruling ratri. Terengwonten. Kengkinarito kejawi. Saking betul-betul. Di dalam yang kegelapan itu. Tidak ada cerita apapun. Kecuali purnama muncul pelan. Menerangi jakat lain. Jadi saya itu. Kalau acting itu. Moda saya adalah. Menikmati rasa. Menikmati rasa. Nah jadi. Saya itu kadang-kadang kaget sama Jawa-Jawa ini. Saya datang dari Jakarta. Capek-capek. Mau pulang ke rumah saya di Jogja. Turun dari stasiun. Saya datang di tukang beca. Mas. Antrin saya yuk. Ke kampung sini. Laki gak pengen mas. Saya mau tidur aja. Tukang beca. Mau duit apa enggak? Aduh enak kan tidur aja. Kenapa? Tidur di rumah. Sama istri. Anget kan. Tahu dia bilang apa? Enak di sini mas. Kandang langit. Kemul mego. Apa? Artinya apa itu? Beratap wangit. Berselimut. Mega-mega. Tukang beca. Tukang beca. Bukan puat asan. Bukan diarkara itu. Itu tukang beca. Witis banget. Di Jogja. Di Jogja. Wow. Lalu saya pikir. Ya mau ngedan ini. Begitu tinggi ya. Gitu. Ternyata saya tanya. Apa itu karma? Ternyata simple. Takut pulang. Belum ada uang. Takut ditanya. Di duit ya? Rupanya dia berlindung dibalik atap langit dan selimut mega-mega. Tapi kalimat itu luar biasa bagi saya. Tapi kenyataan yang sebenarnya dia takut pulang. Takut istri. Duitnya tuh kurang cukup. Iya. Emang bener sih. Ada survei bilang 65% suami itu memang takut istri gitu. 65% laki-laki takut istri. Tapi 35% emang masih jomblo. Bukan. Itu. Itu kan kata orang Jakarta. Bukan. Laki tidak takut sama istri suami. Oh gitu. Takut pada dirinya. Takut pada dirinya. Karena dia telah mengatakan. Dan bersumpah di depan Tuhan. Aku akan mengawini kamu. Dengan segala risikonya. Dia bukan. Aku tersinggung dia bilang takut istri. Takut bayangan diriku sendiri. Istriku baik kok. Orang kita lagi capek-capek pulang dari mana-mana. Senyum dia. Aduh. Ilang deh. Apalagi dia peluk kita. Ya kan. Aduh. Dunia turun. Apa? Surga turun ke bawah. Iya. Jadi buat saya ya. Buat saya. Pemaknaan-pemaknaan yang khas itu. Yang membentuk pribadi saya. Ya. Ya. Jadi ya maaf kalau saya tiba-tiba. Anak Z bilang. Oh ini om kolot ya. Gen Z. Anak Gen Z gitu kok kayak. Iya Gen Z. Aduh. Gitu-gitu dipikirin ngapa sih. Kan gitu kan. Iya. Ini om kok kolot banget. Begitu dia ngomong. Plok-plok-plok. Waduh. Oh tau. Saya. Bapak. Kolot. Kamu. Bung. Nyolot. Iya kan. Generasi kolot sama generasi nyolot. Jadi. Sebetulnya kita saling membutuhkan. Kamu butuhkan saya. Iya. Dan saya membutuhkan kamu. Iya. Iya. Aku pura-pura nangis. Depan cucu saya. Karena gak dibagi kue ya. Iya. Saya nangis. Aku gak dikasih. Tau apa dia bilang. Iya gak sih. Gak tertarik sama. Gaya-gaya acting saya itu. Iya. Hah. Yang lebay. Hah. Ya Allah. Kalimat cepetik betul. Lebay. Tidak ada rasa kasih sayang. Tidak ada apa-apa. Tetapi itulah bahasa. Yang harus saya mengerti. Iya. Dan untuk ini aku terima kasih pada Tuhan. Aku diberi kemampuan dan diberi pekerjaan. Iya. Menjadi aktor. Iya. Karena aktor itu bukan boleh hanya mengerti. Aktor itu tidak boleh hanya paham. Yang paling sulit dari aktor adalah. To be. Menjadi. Bagaimana tiba-tiba saya lagi tidur ke kesurupan. Jadi generasi Z. Nah coba. Iya. Menjadi. Jadi. Menadak. Harus jadi Z. Iya. Jadi gimana om prosesnya. Iya. Prosesnya sederhana. Dulu. Yang namanya. Baby Boomer itu kalau bahasa Jawanya. Generasi Lampu Teplok. Iya kan. Iya. Itu kalau kita mau belajar. Untuk mendapat cahaya. Saya harus beli minyak tanah. Iya. Saya harus bersihkan botol. Saya bersihkan semprong. Saya betulin sumbu. Saya nyalain. Biar. Dapat cahaya. Iya. Belajar saya. Iya. Kamu tanya deh sama saya. Bisa gak. Bikin Lampu Teplok. Bisa. Bisa. Hmm. Karena ngeliat kamu. Push button. LED. Iya. Langsung cahaya. Iya. Pertanyaan saya. Iya. Iya. Bisa gak. Bikin Lampu Teplok. Bukan. Bikin LED. LED. Oh bikin LED nya. Iya saya bisa bikin Lampu Teplok kok. Cahayanya. Gak bisa kita bikin Lampu LED. Cuman bisa. Hanya push button. Atau boleh. Tetapi push button kamu itu. 200 meter dari rumah saya baru warung. Hmm. Cuci tangan karena bekas minyak tanah. Hmm. Betulin waktu tangan saya kotor. Hmm. Pegang semprong. Hmm. Kami petarung. Wow. Wow. Kami petarung. Kami tidak takut kalah. Hmm. Karena orang selalu belajar untuk menangkap. Menang. Hmm. Kita lupa. Belajar kalah. Ini penting nih untuk orang-orang yang saya lagi demam sekarang. Ya. Kalah itu harus dipelajari. Wow. Selamat Raharja tuh kadang-kadang selalu menang di mana-mana. Hmm. Satu hari saya di Perancis. Nama saya satu kali pun gak pernah disebut dalam jurnal. Tertulis pun tidak. Saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Rupanya gak enak betul jadi orang kalah. Gak enak betul. Maluk ya. Orang yang selalu menang tiba-tiba kalah. Ya. Oh Tuhan terima kasih pengalaman ini. Ternyata aku baru tahu aku kekurangan saya itu A, B. Kok tiba-tiba seperti Oedipus. Hmm. Oedipus itu laki hebat. Perkasa mengalahkan seping. Ya. Tetapi dia anak yang dibuang waktu bayi. Wow. Ya. Karena si laki-laki ini bakal membunuh bapaknya. Hmm. Dan mengawini ibunya. Ternyata benar. Karena dia hebat. Dia kalahkan seluruh kerajaan. Tebes dibunuh rajanya. Ya. Dan dia bangga sekali karena permaisurinya cantik. Dia ambil jadi istri. Ternyata matanya yang terbuka dan melihat itu. Dia tidak melihat apa-apa. Hmm. Dia menangis. Dia butakan matanya. Hmm. Setelah dia buta baru dia. Aku dekat sekali dengan Tuhan. Wow. Aku membunuh ayah kandungku sendiri. Hmm. Bersadar. Dan mengawini ibu kandungku sendiri. Ya. Apa arti kata melihat. Wow. Nah itu yang saya bilang. Om gimana om ngapalin dia lo om. Hmm. Gimana tuh cerita om. Om gimana tuh mengayati cerita. Ya susah sih. Sebetulnya susah. Tetapi kalau kamu pakai aknalarm aja ya. Hmm. Kamu itu kalau membaca. Kok maknanya gak ada ya. Karena kamu baca cuman pakai satu indera. Indera penglihatan. Kita punya lima indera loh. Ya. Rasakan dong rasanya. Cinta tuh manis. Rabah dia. Uh. Ada kata kayu ini halus kan. Lima indera. Tapi kamu membacanya. Hanya dengan satu indera yang kau miliki. Bagaimana bisa meyakinkan orang. Ya. Nah jadi itulah arti pusaka. Kalau cuma sembarangan aja ya. Enggak akan jadi pusaka. Ya hanya. Hanya kata-kata biasa. Nah jadi itu. Aku cuman. Ingin. Apa yang ingatkan kamu. Tukang nyolot. Saya bilang ya. Si generasi nyolot. Si generasi Z. Tolong baca dengan lima indera yang kamu. Apa sih maksudnya lima indera? Hmm. Oh indera harus mana. Indera itu. Indera peti. Sial-sial. Bacau kayak gitu. Bercanda aja tuh gak tahan saya gitu ya. Bercanda gak tahan. Tapi menurut saya. Betapa bahagianya dia. Ya. Itu jadi ketika Najwa nanya sama saya. Om gak ada generasi yang gak bisa. Lo salah nanya sama gue Najwa. Gue aktor. Gue harus menjadi. Kalau gak ada generasi. Apa tuh X. Aku gak ngerti cara berdagang. Cara berdagang. Bisa digini om ini. Kredit namanya om. Hmm. Itu anak lampu teprong gak ngerti tuh. Belajar banyak sama generasi X. Hmm. Belajar banyak sama anak. Apa? Sama anak milenial. Milenial. Om ngapain sih dibangunin pagi-pagi. Saya bisa kok bekerja dari jam 12. Hah? Sambil tiduran lagi. Kerjanya sambil tiduran. Dan duitnya banyak. Iya. Iya kan? Iya. Kita memiliki sesuatu yang pada manusia ada orang ada jaman. Iya. Ini jamannya si A. Hmm. Dan jaman ini milik si B. Hmm. Jadi buat saya dalam hal ini. Jangan dibanding-bandingkan. Iya. Menyayangi istri yang cerewet. Gak puas-puas itu. Aduh. Aduh. Ini kapan berhentinya. Perempuan ini. So jago. So nasihatin kita lagi katanya gitu. Jadi buat saya dalam hal ini. Betulkah itu namanya cinta? Keki banget kan kita. Kalau lagi udah dicatain bidik kita. Sebel banget kan gitu. Lumayan. Saya itu gak pernah ikut. Pak. Dulu ada Indoksenasi Pancasila itu loh. Mereka dilaporin saya. Itu Pak. Ketua KFD. Ketua film. Belum lulus Pempat. Masa mempelajari dasar negara filosofi. Cuma dua minggu, empat minggu. Apa itu? Sampai jumpa.